Intro What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku Jemima Dan kalian temen-temen baru disini Welcome, nice to meet you Di video kali ini, seperti yang temen-temen udah lihat dari judulnya ya Kita bakalan ngomongin soal Another best product Aku bakalan nge-share body care-body care Yang bagus, terbaik di 2021 Untuk menghilangkan bekas luka Menghilangkan stretch marks Mencerahkan kulit, meratakan kulit yang belang Pokoknya langsung jadi glowing mulus Terawat banget Aku sendiri udah pakai berbulan-bulan Dan ngefek banget So without any further ado, langsung aja deh Kita mulai videonya Oke, aku bakalan mulai dulu dari sesuai urutannya Kita mulai dari kamar mandi dulu guys Kabun mandi yang terbaik di tahun 2021 Aku merekap semua Dalam satu body wash aja And that is Taraaa Kay Natural White Kay Natural White Brightening Body Wash Dan ini punya banyak wangi Ada yang sparkling magnolia Ada yang cotton Ada yang aloe vera Tapi dari ketiga wangi itu Aku paling suka sama yang magnolia guys Karena seperti yang aku bilang tadi Aku mau rakamkan semua dalam satu body wash aja Jadi mau yang efek mencerahkannya dapet Melembabkannya dapet Efek wanginya juga harus dapet All in one package Jadi harus yang sparkling magnolia Menurut hidung aku Ini yang paling wangi dari semua variannya Dan yang paling penting efek yang aku suka adalah Ini sangat-sangat membantu untuk mencerahkan kulit Dan meratakan warna kulit yang belak Aku sempat ngomongin ini di best body wash in the market Kalau gak salah Dalam sebuah sabun dia punya niacinamide Dia punya orisa sativa atau rice milk Yang keduanya efektif untuk mencerahkan kulit wajah Dan letaknya di daftar komposisi itu masih di awal ke tengah Which is masih lumayan ya kadernya Efeknya aku rasa banget sih Jadi kalau misalnya temen-temen pengen mencerahkan Biasanya kan dari body lotion ya Dan memang akan lebih efektif dari body lotion memang Cuman untuk ekstrenya yang akan sangat nge-push Nge-support untuk mencerahkan kulit tak kayak ini Aku gak disponsori Even gak pernah di-endorse sama K-Natural I am totally in love with this Go get this Untungnya dia di guardian mana aja tuh pasti kalian dapet deh Teksturnya memang milky banget gitu Dan busanya juga pas Super enak pas dipake mandi Dan yang paling penting gak mahal-mahal banget guys Terus udah dapet 500ml Kalau misalnya kalian kehabisan botolnya Ada jual refillnya Tinggal beli refillnya doang Dan isi lagi deh Kalau untuk back acne Mohon maaf Aku udah gak punya produknya sekarang Karena udah sempet aku abisin botol-botolnya Dan untuk sekarang Aku udah lagi gak bermasalah banget sama back acne Tapi waktu aku mengalami back acne guys Di 2021 Itu aku rekomen banget buat kalian Cobain yang Kalau gak new touch yang warna hijau ini Silahkan yang Grace & Glow Yang English Pure & Physia Kalau misalnya temen-temen suka yang untuk back acne Juga uang nih saat dipake mandi Boleh yang Grace & Glow Kalau misalnya kalian mau back acne Sekalian melembakkannya lebih dapet gitu Boleh ke new touch So feel free to choose Sesuai dengan kebutuhan kulit badan kalian masing-masing ya temen-temen Anyway nanti semua link products best body care aku Bakalan aku taruh di description box ya Kalian bisa langsung aja cek disana Oke? Alright yang kedua Lulur mandi mutiara brightening plus vitamin E Kalau dipikir-pikir Ini udah beberapa kali aku mention di channel aku Sebenernya kalau kalian cari wangi Gili Scarlett Kalau misalnya mau memang cerah Khususnya di kulit badan aku ya Lebih ngefek sih purbasari ini sih Menurut aku Apalagi kalau badannya lagi banyak kulit mati nih Lagi mau deep cleansing Lagi merasa kotor banget Karena body scrap itu Kalau kalian pengen tekstur kulit badan tuh mulus juga Yang keredakan bisa ikut halus dan lembut Terus membantu memaksimalkan kecerahan kulit Gak belang Memang harus rutin untuk skrapan badan Satu minggu Ya 2-3 kali lah Bisa didapat di mana aja juga Dan harganya super affordable Efeknya tuh lebih ngefek daripada yang lebih mahal dari dia gitu Untungnya di kulit badan aku Efek di setiap kulit badan orang kan beda-beda pasti ya Dia mengandung pernol guys Jadi mencerahkannya diambil dari ekstrak mutiara Memang ada di daftar ingredientsnya Aku juga pernah jelasin bahwa ekstrak mutiara itu banyak dipakai oleh Orang-orang Korea juga loh untuk perawatan kulit badan mereka Walaupun komposisinya udah ada di akhir-akhir reftar komposisi Tapi menurut aku masih tetep ngefek di kulit badan aku Di samping itu walaupun dia scrub Gak bikin kulit aku terasa kering banget gitu Sampai mengelupas Tekstur scrubnya tetep halus banget Walaupun lebih halus scarlet ya Tetep masih masuk kategori lembut lah Saya, kalau misalnya kalian belum cobain Cobain dia guys yang warna ungu ya Karena setau aku dia ada warna putihnya Dan aku suka yang ungunya sih This one is legend Lanjut guys, setelah mandi kita bakalan pakai deodorant dulu ya Dan my best deodorant 2021 Ini ada beberapa sih guys Karena aku suka nge-layer gitu Pertama adalah dari Roseo Lightning and Smoothing Underarm and Skinfold Serum Definisi seng efek itu Aku mau kasih tau ke kalian efeknya ya Kenapa aku suka banget dan cinta banget ini sampai sekarang Temen-temen bisa nonton full review aku di video yang ini Udah pernah aku kupas tuntas semuanya Sejak pertama aku cobain ini guys Bener-bener Wah, udah sih gak bisa lepas Biasanya aku tuh gak terlalu percaya ya Sampai yang namanya Oh, skincare buat ketiak Dan bener-bener bakalan halusin permukaan ketiak Lalu tuh aku sudah pernah coba-coba yang kayak gitu Cuman kurang aja gitu loh Nge-efeknya di ketiak aku Dan malah bahkan beberapa produk Justru sebaliknya Bikin ketiak menggelap Dan malah makin kasar Atau bikin bau badan justru ya Tapi pas aku cobain Roseo nih Gak sama sekali Dia beneran nge-efek guys Dia menghaluskan permukaan ketiak aku Dan juga bikin lebih cerah Bersyukurlah temen-temen yang dianugerahkan ketiak yang udah cerah banget Dan cerahnya merata Tapi kalo ketiak aku secara pribadi Lipetannya itu agak lebih gelap ya Dibandingkan pinggiran-pinggirannya Pokoknya kalian nonton aja deh review full aku yang ini Memang secinta itu dan sengefek itu di kulit aku secara pribadi Dan ini tuh ngaruhnya bukan cuman ke ketiak doang Tapi bisa ke lipatan juga Lipatan siku, lipatan lutut, selangkangan Biar bisa lebih merata Dan yang paling penting teksturnya tuh jadi halus Jadi kalo dipegang gak kayak geradakan Atau kayak chicken skin gitu Komposisinya juga bagus-bagus banget Dalam sini ada ekstrak daisy flower-nya Dan itu yang kasih manfaat untuk menghaluskan permukaan kulit Permukaan kulit mana aja? Selain itu ada Glutathione dan Niacinamide juga di dalamnya guys Makanya efektif banget untuk mencerahkan juga Apalagi yang suka cukuran keti Kayak aku guys Aku tuh hobi cukur Karena males aja cabut Dan aku rasa cabut tuh menyakitkan Jadi efek setelah cukur tuh ya memang normal Kadang permukaan ketiak jadi kasar ya Dan ya itu tadi menggelap Pakai ini problem solved Link di description box ya Nah satu kekurangannya adalah Dia bukan tipe deodorant atau serum ketiak Yang wanginya tuh tahan lama Jadi semerbap Jadi kalo misalnya kalian mau ketiaknya wangi Ya aku tetep suggest untuk layer gitu Sama deodorant favorit kalian setiap hari The next one is the actual deodorant Adalah deodorant yang emang deodorantnya Adalah dari daft yang biru ini Ya setelah aku pakai roseo Tunggu dia menyerap Nggak lama kok Dia cepet menyerap Langsung di layer pakai daft ini Dan wanginya cukup tahan lama loh guys Kalo misalnya kalian mau yang deodorant wangi dan tahan lama Di kulit ketiak aku Ini yang paling tahan lama sih Jadi cewek-cewek silahkan kalian cobain daft yang ini Cowok boleh nggak ya Bentar aku cuyum lagi ya Ini baunya agak lebih feminim sih Jadi lebih aku rekomendasikan ke cewek-cewek Tapi kalo ada cowok-cewek yang suka bau feminim juga It's okay Dan semua body care yang udah aku sebutkan tadi Dari sabun mandi Bisa dipake genderless ya Mau cowok, mau cewek Cewek juga harus ngerawat badan Jadi feel free It's okay Justru bagus kalo mau ngerawat kulit badan So ya untuk deodorant yang wangi Daft it is Sekarang lanjut ke body lotion guys Dan body lotion aku disini ada empat guys Tapi aku bakal jelasin Spesifikasi terbaiknya itu di kategori yang mana menurut aku Yang pertama aku mau angkat dulu Dan nggak pernah bisa lepas sama Nivea Nivea Extra White Body Serum Instant Glow Ini juga yang salah satu produk aku religiously pake Kayak dari lama Sejak aku belum jadi beauty content creator Udah banyak banget yang ngelapor ke aku Ke aku keracunan sama Niveanya Dan emang work juga di kulit kalian Aku seneng banget sih kalo rekomendasi aku juga cocok di kulit temen-temen Tapi kalo misalnya ada yang udah coba tapi mungkin nggak cocok Ya itu harus dimaklumi juga Karena setiap kulit badan orang tuh beda-beda Tapi anyway Nivea ini beneran yang ngaruh untuk kecerahan kulit Dan paling magnus Atau paling lebih ngefek lagi Bisa lebih cepet ngefek lagi Kalo dikombin sama yang night-nya Pagi atau siang atau sore Pake yang Extra White Body Serum Instant Glow-nya Sebenernya bisa yang pink ini atau yang kuning ya Tapi aku kebanyakan pake yang pink Dan malam harinya Jangan lupa pake yang night-nya Extra White Night Nourish Ini jadi booster gitu loh Jadi lebih cepet balik kulitnya Apalagi kalo habis jemuran Ingat aku bahasnya bukan putih ya Tapi cerah Kita nggak putih pun Tapi kalo kulit kita cerah Itu keliatan glowing, bersinar Dan cakep banget pokoknya Aku sama suami tuh sering salvok Justru ke orang-orang yang warna kulitnya bukan putih Tapi cerah Itu daya tariknya luar biasa loh Cerah artinya kita bisa nge-push warna kulit kita Secerah semaksimal mungkin Yang warna kulit kita tuh bisa Dan trust me guys Di kehidupan aku Nivea ini berjasa banget-banget Dan inget ya Aku kasih tau rahasianya nih Nggak aku simpen-simpen Harus di-pair sama yang night-nya Biar lebih maksimal Terus dia ada UV protection-nya juga kok Dia tulis triple UV protection Kedua-duanya pakai komposisi favorit aku Untuk mencerahkan kulit Which is vitamin C Nggak debat Efeknya bagus banget Apalagi di kulit aku Next yang bagus juga Aku mau masukin Tadaaa Vaseline Healthy Bright Perfect 10 Ada AHA dan Pro Retinolnya Itulah kenapa Aku pick dia Untuk masuk ke Best Body Care 2021 Body lotion yang punya kandungan Retinol tuh masih jarang banget Dan bagus kalo misalnya Mau dipake untuk mengeksfoliasi kulit Tapi dari dalam gitu loh Jadi ceritanya seperti Chemical Exfoliator Tujuannya apa? Bisa untuk membantu Menghilangkan bekas juga di badan Membantu mengangkat selesor kulit mati Supaya kulit badan tuh Nggak terlihat kusam Sama bikin glowing dan kenyal Dan aku saranin Untuk dipake malam hari aja Karena ada retinolnya kan Ada AHA-nya juga Jadi kalo dipake pagi Pada saat matahari masih tinggi Satunya bikin kulit tuh Lebih sensitif kan Terhadap sinar UV Jadi better pakai malam hari aja Aku juga suka teksturnya ringan banget Dan ada efek sejuknya juga Biasanya aku nggak cocok loh guys Sama produknya Vaseline Tapi kalo yang ini Aku cocok Very nice Selanjutnya Untuk ngilangin bekas luka Paling manjur Mohon maaf banget botolnya Aku lupa bawa Tapi ini manjur banget Yaitu masih dari brand Roseo Yang aku sebut di deodoran tadi Tapi versi body serumnya Aku nggak tau kalo bekas luka Yang kena kenal pot Dan udah lama Karena banyak banget temen-temen Yang tanya soal bekas luka Kenal pot bisa nggak kak? Tapi untuk bekas luka aku yang menghitam Kayak bekas goresan Bekas luka jatuh gitu Dan tercukur gitu ya kulitnya Dia bisa balik Bisa mudar banget Dan bukan hanya bekas luka juga Tapi area-area yang kayak Kalian tau kan Biasanya pake sepatu Atau heels Dan bagian tumi tuh Lebih menggelap dari area kulit kaki yang lain Pake itu Efeknya mantep banget Ini memberikan efek instant brightening juga Jadi kalo misalnya temen-temen Pengen pergi ke acara-acara gitu ya Terus pengen keliatan Cerah secara instant Secara cepet gitu Bisa pakein Roseo Active White Body Serumnya Ke kulit tangan dan kaki Efek instant brighteningnya ini Kalo dicuci pake sabun Baru hilang Nanti kalo dipake secara rutin Juga bisa ngebantu sih Untuk mencerahkan kulit Tapi kalo aku untuk mencerahkan Secara keseluruhan kulit tuh Aku lebih suka Nivea Cuman kalo untuk tertarget gitu Untuk bekas luka Sama efek instant brighteningnya Aku suka Roseo Active White Body Serum Nah sekarang pasti bingung kan Terus kak gimana cara pakenya Itu body lotion ada banyak banget pilihannya Aku saranin kayak gini guys Tergantung fokus kalian apa ya Pagi hari Pakai dulu yang Nivea Extra White Instant Glow ini Ingat Ini untuk efek jangka panjang ya Setelah dia meresap Dengan sempurna Dan kalo misalnya hari itu Kalian pengen Ah aku pengen kelihatan lebih cerah Ah hari ini secara instant Silahkan layer Dengan Roseo Active White Body Serum Boleh banget Teksturnya agak lebih tebel ya Dari si Nivea ini Makanya aku rekomen Untuk Nivea aja dulu Biarin dia menyerap Habis itu timpa dengan si Roseo Atau misalnya Gak pengen instant brightening efek Ah hari ini Cuman pengen fokus ke bekas luka aku aja Yaudah Pake Nivea dulu Habis itu tinggal Oleskan si Roseo Di area bekas lukanya doang And done Selesai deh Nah kalo misalnya temen-temen Pengen extra care Di bagian lipatan siku Karena lipatan ini Yang paling sering kita menghitamkan ya Tapi punya aku udah aku rawat nih guys Jadi lebih merata lah cerahnya Nah itu bisa tambahin Gosok si Roseo yang kecil-kecil Cabai rawit ini tadi Yang udah aku bilang Dan yang terakhir buat body lotion Adalah Scarlet Ini kategorinya adalah Di wangi Wanginya tuh super tahan lama Super nempel gitu Kalo di kulit aku Tapi kalo di kulit aku sendiri Agak lama Untuk cerah yang permanen ya Kedua terakhir adalah Untuk stretch marks guys Dan ini gak main-main Memang nyata ya hasilnya Yaitu Bio oil Temen-temen pasti udah sering banget kan Dengar si bio oil tuh Di mana-mana Tapi ini tuh Bukan sekedar iklan doang sih Emang bener-bener ngefek Aku tuh banyak stretch marks Di daerah Yang gak kelihatan sebenernya guys Terutama di daerah paha Tapi paha bagian dalam itu loh Aku gosok-gosok ini Dulu aku punya yang kecil-kecilnya doang Dan aku selalu restock yang kecil Tapi sekarang aku lagi gak ada stretch marks Setidaknya yang kelihatan banget Jadi aku belum pake dia lagi Tapi aku selalu siap sedia Dan terakhir kali aku restock langsung yang size gedenya aja deh Walaupun size gedenya agak lebih pricey Lebih mahal Tapi dia pake dikit aja Udah ngefek Udah ngaruh Dan selain stretch marks Dia tetep bisa ngaruh kok Di bekas luka Jadi kalo misalnya kalian males pake yang lotion Bisa pake yang oil Yang terakhir adalah Sunscreen Jujur aku mau akui Bahwa sampai tahun 2021 Aku masih kurang care gitu Sama sun protection khusus kulit badan Aku biasanya cuman bergantung sama UV protection dari Nivea sih Tapi tetep di waktu-waktu tertentu Misalnya aku mau ke pantai Atau mau beraktivitas di area pantai Atau mau foto-foto di pagi dan siang hari Outdoor Itu pasti aku bakalan double pake sunscreen Karena aku takut belak juga kan Dan sekarang aku pakenya masih yang Nessa Yang aku biasa retouch untuk wajah juga Ini aku pake untuk badan juga kan Dia cuman dikocok-kocok Terus simpel banget kok pakenya Digini-giniin di badan Digosok-gosok Aku layer dipake paling terakhir Dan ya that's all Body care-body care aku Yang sangat-sangat berjasa Di tahun 2021 So buat temen-temen yang mau cobain juga Semoga kalian cocok ya Semua link pembeliannya Bakalan aku taro di description box Kalian bisa langsung aja dengan mudah Klik disana Biar gampang aksesnya As always Good luck dan semangat ngerawat badannya Jangan lupa follow aku di instagram ya guys At jemimalivia Karena aku sering share hal-hal yang gak aku share di youtube Peruntunitas aku Produk-produk apa yang lagi aku pakai Rekomendasi products Tips Beauty Skincare And more Komen juga body care favorit kalian Di tahun 2021 Apa sih? Aku bakalan seneng banget untuk bacain Dan siapa tau nanti bakalan aku cobain juga And thank you guys so much for watching today's video I will see you guys in my next video ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax